...satu bintang muda yang kini sedang bersinar. Iya, Feral. Dan kali ini dia disibukan dengan persiapan single terbarunya. Ingin tahu seperti apa proses pelatihannya ini dia. Ya, aku banget yang keren-kerennya sekarang ya. Tampang, pintar, dan multitalenta, inilah Feral Bramasta. Nah, kali ini kita akan mengikuti hari pertama workshop lagu terbaru Feral di studio. Sudah penasaran kan, Good People? Yuk ikuti liputan tim Entertainment News berikut ini. Halo Good People, ketemu lagi sama Feral. Dan sekarang kebetulan hari ini aku ada beberapa kegiatan. Jadi pertama, aku ada syuting dulu salah satu acara live di sebuah stasiun TV. Habis itu aku harus workshop di studio rekaman karena aku ada rencana mau bikin single. Jadi ngeluarin lagu baru. Jadi ikutin ya kegiatan aku hari ini, udah siap-siap nih dari tadi. Kebetulan karena supir belum pulang dari mudik, jadi kemana-mana masih harus sendiri. Nyiapin apa-apa sendiri, bener-bener belum ada orang di rumah. Jadi terpaksa jadi supir dan segala macem. Jadi yuk kita agak buru-buru udah telat soalnya. Halo Good People, sekarang aku udah sampai di studio rekaman. Jadi tadi habis ngisi acara live, langsung ke sini. Karena mau bikin single dan harus workshop dulu. Jadi ikutin ya. Kayak gimana pengalaman. Di sini sendiri cuma di dalam udah ada temen yang membuat lagu juga. Jadi ini pengalaman aku pertama kali di dunia musik. Karena kan sebelumnya aku cuma main piano doang. Jadi ini mau nyoba bikin single. Sekarang aku udah sampai di studio rekaman. Dan nunggu ketemu membuat lagunya sama temen aku juga. Jadi lumayan deg-degan nih. Bukan, enggak pernah sebelumnya. Apa, sampai ke studio-studio ini. Jadi lumayan anxious banget. Jadi doain ya, Good People. Semoga bagus semua. Dan Good People suka. Halo Good People, sekarang aku udah di dalam studio. Dan kebetulan di sini udah ada temen aku yang juga pembuat lagunya. Bro. Jadi ini pembuat lagunya. Namanya Mario Kacang. Dia gokil banget. Iya Good People, sekarang kita mau latihan workshop pertama di dalam. Ikutin ya. Di balik lagu terbaru Feral. Ternyata lagu ini menceritakan pertemuan antara kedua hati. Yaitu Feral dan Cinta Laura. Ingat, remaja-remaja. Don't ask what your country can do for you. But ask what you can do for your country. Marilah kita membuat Indonesia lebih baik lagi. Marilah kita membuat Indonesia lebih baik lagi. Kurang apa coba ya? Gimana gak kelopok-kelopok coba wanita-wanita yang jauh lebih tua daripada Feral. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak jauh-jauh banget nih. Kamu kelepok-kelepok, kalau dia coba jujur. Maksudnya, kelihatan kan ganteng gitu kan. Terus juga keren, tongkrongannya juga keren tadi. Mobil bagus ya, muka ganteng. Dinyanyi lagi sekarang. Sekarang nyanyi. Kurang apa, Gim? Kurang apa, cuma satu kurangnya. Apa? Pirip sama saya. Wengen banget disamain-samain sama Feral, tadi bilangnya ya, good people nih Bimo tuh bilangnya mirip sama buah salosa. Nah, emang kenapa buah salosa? Emang salah mirip sama buah salosa? Iya, gimana, kelihatannya gimana. Aduh, tapi kenapa ada ketawa yang disini? Kenapa gak boleh sih? Ada protesnya disini. Aduh, gimana ngomong mirip saya, saya mirip sama Feral berama saya yang nanti nge-bully banyak, kita lihat lagi aja ya. Ada hobi baru. Ada hobi baru.